Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Didi Rianto Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Winar Yono Kepala Desa Nilo'iloh Kecamatan Slaumur Rokok Terkait potensi yang ada di Desa Nilo'iloh Berikut ini kami bersama Bapak Winar Yono Assalamualaikum Bapak Winn Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat ya Pak Winn? Alhamdulillah sehat walafian Ya Pak Winn bisa ceritakan terkait Desa Nilo'iloh itu seperti apa Pak Winn? Desa Nilo'iloh adalah desa yang paling cukup berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Pacitan Yang topografinya berada di daerah perbukitan Jadi diapit oleh gunung-gunung yang semuanya sebelah utara gunung Barat gunung, selatan gunung, timur gunung Cuma ada sebagian kecil yang dibukan pegunungnya Jadi daerah kami adalah di tengah-tengah gunungnya Berapa luas wilayahnya Pak? Luasnya sekitar 700 meter persegi 700 hektare 700 hektare Penduduknya banyak Pak? Penduduknya sekitar 1200 Laki-laki, mampu kerempuan Kemudian ini Potensi alam apa yang ada di sini? Kebanyakan yang bisa dihasilkan Potensi alam yang ada di sini adalah Penghasil tanaman-tanaman seperti Tanaman ketela juga ada Bilih, Pelawijah, Pelawijah, Jakum dan lain sebagainya Selain itu sumber daya alamnya Menuruti apa Pak Win? Yang mungkin beda dengan desa-desa yang lain Jadi topog unggulan di sini Apakah kunyit atau yang lainnya Atau mungkin ternak mungkin? Kalau unggulan yang lain dari SDA Nah yang kita Kita pergeramkan untuk ke depan adalah Lebah Yang jadi madu Karena dengan kondisi dekat hutan itu Karena dari Letak geografisnya yang sangat berdekatan dengan hutan Oke Terkait kendala Apa yang mungkin dihadapi Masyarakat sini untuk meningkatkan mungkin Jualnya ataupun proses untuk sumber daya alam Pengeluaran sumber daya alam Kalau untuk sementara Proses untuk menjualnya itu Tidak begitu sulit Karena sudah banyak sekali yang ikut bantu Baik itu secara reguler maupun yang secara online Oh gitu online berarti Oke berarti sudah modernisasi ya Oke baik berarti menarik Oke Terkait sini apa Pak yang sulit kira-kira Apakah ada kesulikan dalam hal kebutuhan masyarakat misalnya air Ataupun jaringan komunikasi ataupun jalan dan sebagainya Yang untuk air memang kita dulu pernah menjadi salah satu desa yang termasuk desa kekeringan di wilayah Kecamatan Selawang Beberapa tahun yang lalu tahun 2019 pernah Tapi untuk itu setelah kita dapat bantuan dari provinsi Alhamdulillah saat ini sudah tercukupi Nah untuk sarana jalan Karena daerahnya pegunungan masih kurang memadai Jadi masih banyak jalan-jalan kita yang belum bisa diperkerasan Oke berarti kan itu anggaran dana desa diarahkan ke sana Pak ya Ya salah satunya Jadi untuk sementara dana desa kita prioritaskan untuk memperbaiki sarana-prasarana seperti jalan dan sebagainya Oke lihat teografisnya tadi kita di ini desa yang lalu ini berada di tengah-tengah gunung Pak ya Di daerah gunung, barat gunung, timur gunung, selatan gunung di tengah-tengahnya ya Untuk komunikasi seperti apa Pak ini misalnya ada jaringan komunikasi untuk keluar Pasalnya telepon dan sebagainya ataupun mungkin internet Untuk jaringan telekomunikasi kita yang bisa adalah daerah-daerah terunggu Ada sebagian yang bisa mungkin dikatakan mudah Dan juga ada sebagian yang tidak ada sinyal sama sekali Tidak ada jaringan sama sekali Sehingga kami dari pemerintah bisa berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berupa Jaringan internet kita bikin namanya Karena internet desa kita nyambung ke membuat penyedia-penyedia jasa Wifi bersama bundes Oh, pelola bundes yang ini Sudah saat ini sudah berjalan Alhamdulillah sudah berjalan Walaupun baru setengah tahun Sekitar setengah tahun dan Alhamdulillah kita juga sudah Yang ikut sekitar ada 25 titik Ini sudah menjangkau seberapa luas area desa itu Pak Untuk 11 titik itu tadi Sekitar 20 titik Belum seluruhnya Mas Kalau kita areanya juga area pegunungan Jadi juga sulit Sehingga kalau mau pasang yang daerahnya mungkin tertutup dengan lembah Itu harus kita pasang pemancar lagi di atas pegunungan Sudah berapa persen ini Pak? Yang jaringan Wifi itu yang ini sudah terlaksan Sudah berapa persen wilayah Ada separuh mungkin belum Atau mungkin masih seberapa Belum bisa separuh Ya sekitar Sepertiga lah Sepertiga Nah ini targetnya Seluruh anak tadi Kira-kira Berapa titik Pak Target untuk bisa Menjangkau Supaya masyarakat itu seluruhannya Nanti bisa Memenuhi Sistem komunikasi Modern ini Kalau kita lihat dari jumlah rumah tangga kita Kita punya sekitar 700 tangga Yang minimal kita harus punya 100 atau 200 titik Untuk memenuhi itu Berarti ini masih seberapa persen gitu ya Masih sangat jauh Masih sangat jauh Jadi utamanya itu ya Untuk jaringan komunikasi Salah satunya untuk ini Supaya produk-produk Produknya itu bisa Dilaku di luar sana Ya betul Karena kita juga punya Unggulan yang lain dari Kerajinan Kita itu Sentra Industri Kendang Ada Sentra Industri Kendang Ada juga Itu Eblek Untuk Jatil Ada Prentul Dan lain sebagainya Dan di desa kami Dan di desa kami Juga banyak UMKM-UMKM Yang Saya kira produknya cukup lumayan Bagus Juga Di luar juga Pemasaran juga bagus Misalnya Mabel Ataupun mungkin Dari ada Apa namanya Disitu ada Pengerajin kecil Seperti tempe keripik Dan sebagainya Apapun sininya UMKM Daring Lalo Dengan UMKM yang lainnya Ini kan kemarin Beberapa tahun yang lalu Bupati Penorogo Itu menyarankan Buan Filek Buan produk Ya 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 Apa umgulannya Di desa yang lain-lain Kalau kita umgulan Ngomong umgulan Kayaknya masih kita cari Masih kita cari Sebenarnya Kita itu umgulannya apa Jadi Kalau umgulan Saat ini Kita Memang Ada rencana Untuk ke depan Kita jadikan Ngilai Lentu Desa Madu Jadi Umgulan madu ya 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 pemproduksi madu Kampung madu Untuk membuat Menjadi Desa Kampung madu Dengan Penghasilan madu Karena dilihat dari Geografis Banyak hutan Banyak hutan di sekitar sini Kemudian potensi Untuk pengembangan Lebah Penghasilan madu Itu Pak Saat ini Sudah berapa orang Yang kira-kira Mulai Usaha UMKM madu Untuk UMKM madu Ya Sekitar Kalau 50 Sudah ada Sudah ada Itu bagaimana sistemnya Setiap rumah itu Membuat Apa Peterangan madu Atau mereka Berburu Kebanyakan mereka Sudah punya Membuat rumah Di sekeliling rumah Itu yang pakai Tradisional Beli para setuk Itu pakai Geludukan Kita pakai geludukan Itu sudah Ada juga yang Per orang itu Sudah mencapai 100 100 Budukan Di wilayah mana Wajah itu Sentral itu Yang sudah Adalah Daerah yang Tepi Hutan Yang sebelah selatan Masuk wilayah Dusun mana Dusun Sukamaju Sebelah selatan Sukamaju Sudah membuat Selatan Dan Sudah Melibing Sudah Selatan Baik dan ini Sudah dikelola Atau masih Mereka secara Mandiri Apa Dari pihak desa Mungkin ada Sumbang sih pada Mereka Terat Pembinaan Dan sebagainya Untuk sementara Mereka masih Dikelola Sendiri Untuk Manajemennya Juga masih Dikolola Menurut Mereka Sendiri Karena Targetnya Masih Belum Tercukupi Masih Masih Sangat Jauh Jadi Mereka Masih Bisa Untuk Menjualnya Atau Mendistribusikannya Sendiri Oke Berarti Bumdes Belum Menyuntur Kesana Oke Baik Pak Winaryo Terima kasih Atas Bincang-bincangannya Ini Salam Dari Kami Semoga Pak Winaryo Selalu Diberikan Kesehatan Dan Semakin Sukses Dalam Membangun Desa Dan Melayani Masyarakat Oke Terima kasih Assalamualaikum Pak Win Waalaikumsalam 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 Terima kasih